Pada saat Perang Dunia Kedua Terlihat ada seorang pria bernama Dr. Jones Dia sedang berusaha merebut kembali artepak yang dicuri oleh Nazi Dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Basil Sau Namun ternyata semua artepak yang ditemukan itu palsu Kecuali sebuah artepak yang bernama Antikytera Lalu secepat kilat Jones pun berhasil merebut Antikytera Dari tangan seorang peneliti Nazi yang bernama Jorgen Poehler Dan terjadilah bagu hantam di antara mereka Bertahun-tahun kemudian Jones yang sudah memasuki usia senja itu Mulai merasakan kesepian sejak anaknya meninggal Dan istrinya pergi entah kemana Hari-hari yang Jones jalan tidak lagi sama Jones selalu sendiri tidak ada yang mengomelinya saat dirinya telat bangun Tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan Dan tidak ada lagi yang mengingatkannya tentang hari-hari penting seperti ini Dimana hari ini adalah hari terakhir Jones mengajar sebagai dosen arkeologi Sebelum akhirnya pensiun Sebenarnya Jones pun bingung apa yang seharusnya ia lakukan setelah dirinya nanti pensiun Bila harus melewati hari-hari tanpa kehadiran istri di sisinya Dan sesaat setelah kelas dimulai Seperti biasanya mahasiswa Jones terlihat sama sekali tidak peduli dengan penjelasan yang dikemukakan Jones Bukannya mendengar, mereka malah asik dengan dunia mereka sendiri Tidak mau dirinya terus-terusan diabaikan Jones pun segera memberikan tes dadakan Agar setidaknya mahasiswa itu mau mendengarkannya Namun di luar dugaannya Ada seorang wanita yang bernama Helena Yang tampak begitu antusias menjawab satu persatu pertanyaan yang Jones ajukan Tentu saja hal itu membuat Jones merasa semangat Namun sayangnya semangatnya itu seketika harus turun Saat mendapati kenyataan kalau kelasnya sudah berakhir Setelah selesai mengajar Jones mendapatkan kejutan perpisahan dari rekannya yang lain Yang kemudian dihadiahi sebuah pelakat Atas dedikasinya mengajar selama ini Namun bukannya menyimpan Pelakat Jones malah diberikan ke gelandangan Dan dengan cepat ia pun pergi ke sebuah kafe Ketika lagi santai menikmati kopinya Helena tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah Jones Seketika itu Jones pun tersadar bahwa Helena bukanlah mahasiswanya Tapi seseorang yang segera masuk ke kelasnya tadi Helena akhirnya berturus terang tentang siapa dirinya sebenarnya Helena ini adalah anak baptis dari Jones Alias anak dari mendiang sahabatnya yaitu Basil Shaw Mendengar itu Jones tak kaget Ia tidak menyangka Helena yang dulu masih kecil Kini telah tunggu dewasa Tanpa banyak basa-basi Helena cerita kalau ia ternyata juga kuliah di jurusan arkeologi Dan senang memburu barang-barang antik dan harta karun Kemudian Helena pun mulai membahas tentang potongan antikitera Yang waktu itu sempat ditemukan Jones Dan ayahnya di mana Antikitera ini adalah sebuah artefak Yang Conan katanya Bisa membuat mereka menjelajahi waktu di masa lalu Ataupun di masa depan Apabila mereka berhasil menyatukan tiga potongan antikitera Yang saat ini terpisah di berbagai tempat yang berbeda Mengetahui satu potongan antikitera ada di tangan Jones Helena pun meminta Jones menunjukkan di mana keberadaannya sekarang Meski Jones awalnya merasa sangat keberatan Tapi akhirnya ia lulu dan bersedia menunjukannya Di tempat lain terlihat kalau Jurgen Polar Ternyata masih hidup saat ini Polar telah bekerja untuk NASA Dengan identitas baru Dan dibantu oleh sekelompok CIA Yang dipimpin oleh Mason Karena ambisinya yang ingin kembali ke masa lalu Polar pun rupanya masih mengincar antikitera Setelah itu Mereka pun bergegas ke gudang Mason berkali-kali memperingati agar tidak terjadi lagi bagu tembak Begitu melihat kedatangan antik-antik Polar Helena buru-buru kabur sambil membawa antikitera Untungnya Helena berhasil kabur Begitupun dengan Jones Namun saat Jones mau menelpon polisi Tiba-tiba anggota Polar mendadak datang Dan langsung menculik Jones Dengan sangat cepat Mereka lekas membawa masuk Jones ke dalam mobil box Dan segera melaju meninggalkan kampus Di tengah perjalanan Mobil box itu tidak sengaja menabrak taksi di belakangnya Hingga akhirnya Jones pun terpaksa harus turun Dan berjalan di tengah kerumunan Yang lagi perayaan Saat itu juga Jones pun langsung memampatkan kesempatan itu Untuk lari secepatnya Lalu tidak sengaja Jones melihat polisi Dan segera meminta bantuan Akan tetapi Polisinya lelet Dan antek-antek Polar pun keburu datang mengejar Jones lagi Mason lalu mengabarkan ke Polar Kalau Jones berhasil kabur Dan berdasarkan perkiraannya Jones akan menyusul Helena Yang saat ini sedang menuju Tangier Tanpa pikir panjang Polar pun segera meminta disiapkan pesawat pribadi Untuk segera pergi ke tempat mereka Sementara itu Jones yang berhasil kabur mendadak kaget Saat mendapati kenyataan Kalau sekarang dirinya telah menjadi buron Karena dianggap sebagai dalam pembunuhan rekan kerjanya Tidak lama dari itu Temannya yang kita sebut saja Amun Datang menjemputnya Jones pun lantas menceritakan Semua kejadian yang baru saja menimpanya Lalu Amun memberitahu Jones Kalau selama ini Helena tinggal di Tangier Dan hidup sebagai penceri ulung Amun yakin betul Kalau Helena sengaja membawa kabur Anti-Gitera Agar ia bisa melilangkannya Ke para kolektor barang anti Mengingat Helena ini Ingin segera lepas dari lilitan hutang Selesai menceritakan tentang Helena Amun pun segera mengantarkan Jones ke bandara Dalam perjalanannya menuju Tangier Jones seketika teringat dengan kejadian Saat Basil akan menghancurkan Anti-Gitera Sambil ketakutan Ia berhasil mempernyati Jones Kalau artefak itu sangatlah berbahaya Apabila berada di tangan orang yang berambisi Ingin mengubah masa lalu Karena bagaimanapun juga Yang namanya masa lalu itu tidak pernah bisa dirubah Jones yang mendengarkan itu pun hanya bisa menenangkan Basil Bagi dirinya Soal Anti-Gitera bisa menjelajahi waktu itu Hanyalah mitos Dan supaya Basil lega Jones berjanji biar dia saja yang akan menghancurkan artefak itu Namun sampai saat ini Jones tidak pernah menepati janjinya Dan kini ia pun merasa menyesal Tidak lama kemudian Jones sampai di Tangier Dengan sangat terburu-buru Ia pergi ke tempat pelenangan Helena Namun saat mau masuk Jones langsung dijegat oleh seorang anak yang bernama Teddy Dan dengan segala macam cara Jones dengan cepat mengelabui anak bocah itu Hingga akhirnya Ia berhasil masuk dan menghentikan pelilangannya Bertepatan dengan itu Polar pun muncul bersama antek-anteknya Melihat hal itu Jones tentu saja kaget Ia tidak menyangka kalau Polar masih hidup Setelah itu Terjadilah perdebatan panjang Hingga akhirnya berubah menjadi perpelahian Di tengah kekacauan itu Polar berhasil mengambil anti-kitera Melihat hal itu Jones dan Helena pun kompak mengejarnya Namun sialnya Pas mau mengejar Polar Datang seorang pria yang mengaku sebagai tunangannya Helena Helena pun tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan segalanya Nama pria itu adalah Rahim Karena merasa Helena telah mengkhianatinya Rahim pun bersumpah Tidak akan membiarkan Helena dimiliki oleh siapapun Meski akhirnya berhasil lolos dari kejaran Rahim Tetapi mereka gagal mengejar Polar Ban bajainya malah kempes Sementara itu Polar dan antek-anteknya Terlihat sudah ada di helikopter Dan Mason kemudian meminta Polar Segera kembali menjalankan tugasnya Sebagai NASA Tapi karena Polar tidak suka diatur-atur Dan ia ingin mencari dua potongan antik-itera Detik itu juga Polar menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mason Di sisi lain Jones masih tampak berusaha membutuhkan bajainya Sedangkan Helena Ia malah kepikiran untuk melanjutkan mencari potongan antik-itera yang lainnya Ia yakin Polar pun pasti melakukan hal yang sama Dengan pikirannya Untuk itu Helena terus membujuk Jones Agar menjelanjutkan petualangan ini Lagi pula Helena berani jamin Kalau ia dan Jones Sama-sama tidak ikhlas Kalau antik-itera ditemukan oleh orang seperti Polar Setelah mendengar penjelasan Helena barusan Jones pun setuju Agar mereka tidak kalah cepat dengan Polar Jones mengajak Helena dan Teddy Pergi melalui jalur laut Dengan menggunakan kapal temannya Yang bernama Reinaldo Sesampainya di pelabuhan Tak perlu waktu lama Mereka pun segera berlayar di lautan Dan saat itu Helena memberitahu Jones Bahwa di dalam lautan Aegea ini Ada sebuah prasasti yang bisa memberikan mereka petunjuk Di mana lokasi bagian antik-itera yang lainnya berada Helena pun mengetahuinya dari catatan milik ayahnya Besok paginya Setelah berada di lautan Aegea Helena, Jones, dan Reinaldo Bersiap-siap untuk menyelam pada dasar laut Sebelum itu Reinaldo memperingati Kalau di dalam lautan itu Terdapat hewan yang mirip belut Dan apabila sampai mereka tergigit Nyawa mereka bisa-bisa langsung melayang Setelah Reinaldo mengatakan itu Mereka pun langsung menyelam Dan waktu menyelam Mereka hanya sampai 3 menit Dan betapa kagetnya Mereka saat kembali ke kapal Ternyata Sudah ada Poler dan antik-antiknya Yang telah menguasai kapal mereka Setelah berhasil merampas prasasti itu Poler pun meminta Jones Membacakan arti dari tulisan yang ada di prasasti tersebut Namun, karena Jones bersikeras menolak melakukannya Langsung menembak Reinaldo Tidak ingin ada pertumpahan darah lagi Helena segera mengajukan dirinya Untuk mengartikannya Sewaktu sedang menjelaskan arti dari tulisan itu Helena memberi kode Jones Untuk menyalakan petasan yang diam-diam Dia simpan di saku celananya Lalu Helena, Jones, dan Teddy Buru-buru melarikan diri Sambil naik perahu milik Poler Di tengah perjalanan menuju Sicilia Jones menunjukkan sesuatu yang menakjubkan Kalau prasasti itu dibakar Ia akan meleleh dan menunjukkan wujud aslinya Yang berupa sebuah logam emas Selanjutnya, mereka pun bergegas pergi ke lokasi terakhir Yang lokasinya itu ada di Sicilia Atau lebih tepatnya di kuburan Archimedes Di mana kuburan itu terletak di dalam sebuah gua Sayangnya, setibanya di Sicilia Mereka harus menunggu sampai tempat itu ditutup Dikarenakan tempat itu sudah menjadi destinasi wisata Bagi para turis Sembari menunggu John dan Helena membeli barang-barang Yang sekiranya mereka butuhkan Teddy berjalan-jalan mencari udara segar Hingga akhirnya, ia malah diculik oleh Fuller John yang mengetahuinya pun segera mengejarnya Namun sayang, mereka sudah keburu hilang Karena John tahu Teddy tidak bakal diapapain sama Fuller Dan cuma dijadikan pengarah ke lokasi terakhir John pun memutuskan untuk mengajak Helena Agar segera pergi ke gua sebelum Fuller duluan Dan sesaat setelah sampai di gua John dan Helena mulai mencari jalan menuju kuburan Archimedes Begitu melihat ada sebuah celai di atas sana Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung manjat Meski pinggang John terasa mau patah Karena engsel badan sudah tua Tapi akhirnya, ia berhasil juga sampai ke atas Bersamaan dengan Helena Singkat waktu, mereka pun sampai di kuburan Archimedes Dan benar saja, dalam kuburan itu terlihat ada potongan Antikytera yang ketiga Selain itu, mereka juga menemukan sebuah jam Dimana pada masanya Archimedes, jam masih belum ada Helena lalu menduga kalau Archimedes Pernah melakukan perjalanan waktu dengan Antikytera Tidak lama kemudian, Fuller dan Antik-Antiknya pun muncul Dengan cepat, ia merampas potongan itu Dan menyatukannya dengan potongan yang lainnya Setelah itu, Fuller pun memutar jarum jam Antikyteranya Dan bersamaan dengan itu, Teddy yang berhasil kabur pun muncul Dan langsung mengacaukan semuanya Di tengah kekacauan itu, Jones tertembak Yang kemudian menyuruh Helena dan Teddy pergi tanpa perlu memperdulikannya Setelah itu, Jones dibawa pergi sama Fuller dan Antik-Antiknya Yang rupanya diikuti Helena dan juga Teddy dari belakang Dalam perjalanan menuju lokasi penerbangan, Fuller mengatakan Kalau sebentar lagi, mereka akan kembali ke Perang Dunia Kedua Ia sebentar lagi akan mengubah sejarah yang pernah ada Selang beberapa waktu kemudian, mereka pun telah sampai ke lokasi penerbangan Dari kejauhan, Helena menyusur rencana Mula-mula meminta Teddy untuk segera menerbangkan salah satu pesawat yang ada di sana Sementara itu, dirinya akan mengajar pesawat Poler Yang mulai lepas landas menuju masa lalu Namun bukannya kembali ke Perang Dunia Kedua Mereka malah kembali ke masa Perang Romawi Rupanya Poler memutar jarum waktunya kurang tepat Sambil panik setengah mati, Poler meminta pilotnya untuk segera putar balik Sementara itu, Helena yang berhasil masuk ke pesawat Poler Langsung memampatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Jones Akan tetapi, bagaikan senjata makan tuan Helena malah ditarik salah satu yang hampir jatuh dari pesawat Jones yang melihatnya pun segera membantu menyelamatkan Helena Di sisi lain, terlihat Poler tertembak dan pesawatnya mulai oleng Tidak lama dari itu, Archimedes pun muncul Ia lalu mengambil jam dan juga anti-gitera yang ada di sekitar jasad Poler Setelah itu, Archimedes pun menemui Jones dan Helena yang baru saja mendarat dari terjun payung Ia lalu menyerahkan anti-gitera dan jam itu pada mereka berdua Dan di saat yang bersamaan, Teddy memanggil mereka agar segera naik ke dalam pesawatnya Tapi di situ, Jones yang sudah putus asa meminta Helena untuk membiarkannya tetap tinggal di sana Tentu saja Helena menolaknya mentah-mentah karena sudah muak dengan semua ini Helena pun langsung menunjuknya Besoknya, Jones seketika kaget saat mendapati dirinya sudah berada di kamarnya Rupanya Helena telah membawanya kembali ke masa sekarang Namun bukannya merasa senang, Jones malah terlihat sedih Ia merasa galau untuk apa dia ada di masa sekarang Sedangkan dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini Mendengar itu, Helena segera memberikan kejutan pada Jones Dengan mendatangkan istri tercinta Jones Dan detik itu juga, Jones pun sangat bersyukur Karena kalau sampai tercapai keinginannya untuk tetap tinggal di masa perang Romawi kedua Ia selamanya tidak akan bisa bertemu kembali dengan istrinya yang selama ini dia rindukan Dan film pun berakhir